Tanggapi pidato Anies Baswedan di acara milat ke-21 PKS soal komparasi pembangunan jalan era Presiden Susilo Bambang Yudhoyono dan Joko Widodo, Tuan Guru Bajang beri sentilan. Video ini diunggah oleh akun TikTok Partai Perindo Perindon, Minggu, 21 Mei 2023. Seperti diketahui, Anies Baswedan dalam pidatonya mengambil isu terkait komparasi pencapaian pembangunan jalan antara Presiden Susilo Bambang Yudhoyono dan Joko Widodo dalam dua periode kepemimpinan. Isi pidato Anies Baswedan kembali dibeberkan oleh Tuan Guru Bajang. Mantan Gubernur Nusa Tenggara Barat itu menjelaskan terlebih dahulu konteks yang akan ia sampaikan pada video tersebut sebelum memberikan sentilan kepada Anies Baswedan. Tuan Guru Bajang juga turut merinci data pencapaian yang disebutkan Anies Baswedan dalam pidatonya. Sentilan yang disampaikan oleh TGB kepada Anies Baswedan berkaitan dengan pencapaian Presiden Joko Widodo dalam pembangunan jalan desa yang tidak disebutkan sama sekali. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya menyimak pidato bakal calon Presiden Bapak Anies Rashid Baswedan semalam. Pidatonya menarik. Satu hal dari pidato tersebut beliau mengkomparasi pembangunan jalan tidak berbayar pada masa Presiden SBY dan masa Presiden Joko. Beliau sampaikan bahwa pada masa Presiden SBY 10 tahun itu beliau membangun 144 ribu jalan non-tol. Mulai jalan provinsi, jalan nasional, dan jalan kabupaten kota. Jauh lebih tinggi dibanding pencapaian Presiden Jokowi selama 9 tahun yaitu hanya 19 ribu kilometer. Beliau sampaikan perbandingannya 7,5 kali lipat pada masa Pak SBY lebih banyak dibanding dengan masa Pak Jokowi. Menyimak pidato ini saya punya satu catatan bahwa Mas Anies Rashid Baswedan tidak menyebut ya, melupakan. Saya tidak tahu ini sengaja atau tidak sengaja ya. Mestinya sebagai calon Presiden beliau memaparkan secara utuh. Beliau tidak menyebutkan tentang jalan desa yang terbangun pada masa Presiden Jokowi. Pada masa 9 tahun sampai akhir 2022 itu ada lebih dari 316 ribu kilometer jalan desa yang dibangun oleh Presiden Jokowi. Kita tahu kalau bicara tentang mengurangi kesenjangan, bicara tentang mewujudkan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia, salah satu instrumennya adalah meningkatkan kemakmuran di tingkat desa. Dan meningkatkan kemakmuran di tingkat desa itu artinya apa? Mempercepat aktivitas ekonomi, meningkatkan aktivitas ekonomi, dan memperbesar porsi ekonomi yang diperoleh oleh masyarakat desa. Salah satu strateginya adalah dengan mengurangi biaya logistik, mempercelancar arus barang dan jasa. Produksi-produksi petani kita, padi, kedelai, sapi, dan segala macam yang diproduksi di tingkat desa itu harus dapat diakses dengan mudah. Harus memiliki sarana logistik yang baik. Karena itu pembangunan atau jalan desa, jalan desa itu memegang peran yang sangat penting untuk menghadirkan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia, mengurangi ketimpangan antara desa dan kota. Jadi Mas Hanis sebenarnya kalau fair ya, apa adanya, beliau seharusnya menyebutkan bahwa pada masa Presiden Jokowi ada lebih dari 316 ribu kilometer jalan desa yang tidak terbangun pada masa sebelumnya. Belum lagi kalau kita bicara infrastruktur lain ya, di tingkat desa ada lebih dari 1,5 juta meter jembatan di tingkat desa, ada lebih dari 500 ribu unit air bersih, ada 42 ribu lebih posyandu, dan beragam infrastruktur di tingkat desa yang menjadi konsen dari Bapak Presiden Jokowi selama 9 tahun pembangunannya. Dengan demikian, kalau kita menyampaikan data secara utuh pembangunan jalan tidak berbayar pada masa Presiden Jokowi, mulai jalan nasional, jalan provinsi, jalan kabupaten kota, dan jalan desa, maka angkanya adalah sekitar 340 ribu kilometer, jauh di atas pembangunan jalan tidak berbayar pada era sebelumnya. Terima kasih, itu catatan saya. Terima kasih kepada Mas Hanis Baswedan yang sudah menarik gagasan kontestasi kepemimpinan menuju kepada kontestasi gagasan. Hanya mohon, data-data disampaikan secara utuh, jangan setengah-setengah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih sudah nonton, jangan lupa like, subscribe, dan share ya!